Ya lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi? Tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya. Dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi. Karena Januari 2024 kemarin itu, Ahok sudah melewati 5 tahun pas KIA keluar dari Mako Brimob. Karena memang aturannya seperti itu. Artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi Pilkada Jakarta nanti. Nah yang menarik adalah kalau misalnya di Pilkada Jakarta 2024 ini, Ahok bisa lawan Anis lagi. Bicara banjir ini sebetulnya sudah dikerjakan dari sejak zaman Belanda. Teorinya ketika air datang banyak, air itu bukan di bendung. Kalau bikin bendung tetap dia bisa meluap kan? Apakah kita Belanda membangun resapan, sumur resapan? Iya, kami semua lakukan. Tetapi tidak semua tempat bisa bangun sumur resapan. Karena di Jakarta ini kan Jakarta itu kan muara ya. Sama kayak dulu orang tanya sama saya, kenapa ngopo ganti nama-nama jalan gitu ya. Kok saya ganti nama jalan? Repot banget gitu ya. Orang mesti ganti cap surat. Semua surat itu menambah biaya menipiskan kantong orang Jakarta gitu. Kita fokus aja lah apa yang membuat perut kenyang warga Jakarta, pikirannya tenang, otaknya penuh gitu ya. Sama dompetnya penuh, itu aja kita fokus. Jangan hal-hal administrasi-administrasi akhirnya membuat terjadi oknum pungli memanfaatkan. Ada maklar yang membantu mengurus itu semua. Nah itu yang saya pikir. Yang paling penting bagi saya, bukan kajian-kajian. Kita tahu tahu banyak, yang paling penting ada berani eksklusi. Kadang-kadang itu tidak populer. Tapi demi untuk Jakarta lebih baik, populeritas itu tidak penting. Hanya sementara kalau populeritas hanya pencitraan. Bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksklusi sehingga kita meninggalkan legasi. Bagi kita kerjakan itu aneh. Jadi sekali lagi, bagi saya itu bukan suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan merepotkan orang lah. Kita harus lihat mentalitas partai di perubahan ini. Kan dari tiga partai tersebut, mereka ini kan mu'alaf juga dalam beroposisi kan. Oke, PKB, ya betul. Jadi PKB, mu'alaf, baru mulai September tahun 2023. Itu pun kan tidak kafa juga karena masih ada menterinya di kabinet. Jadi belum beroposisi lah gitu kurang lebih. Kemudian Nasdem juga tidak punya sejarah oposisi. Baru beroposisi 3 Oktober 2022. Hanya PKS? Nah, hanya PKS yang sudah punya pengalaman beroposisi. Saya sih sebenarnya tidak heran ya. Saya hanya berharap bahwa dengan pengalaman menjadi calon yang di luar mainstream pemerintahan, Caimin belajar bahwa menjadi orang yang oposisi independen itu enak. Kalau untuk saat ini Pak Anies, kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak, bu padahal ajakannya saja tidak ada. Belum ada. Jadi, saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Jadi, kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses ketika nanti ada pembicaraan, karena baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi, itu saya rasa etikanya begitu. Kenapa saudaraku yang masih saya perjuangkan, Anies Baswedan dan Mohaimin, kok datang ke KPU, tanda tangan, menyetujui kemenangan kosong dunia. Janji tanggal 22 datang ke depan masa, kita gak jatuh. Kita ditipu terus. Ya, bagaimana? Jauh-jauh hari sudah saya ingatkan, ini hakim semua bermasalah. Hakimnya gak benar, harusnya dilawan. Dipuja-puja, ayo para bloon pemuja demokrasi. Tingkatkan, saya meyakini Presiden Joko Widodo melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi. Bukan sekedar menjadi upaya menyingkirkan Anies Baswedan sebagai Presiden dengan kecurangan dan kejahatan pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif, tapi lebih dari itu dengan keterlibatan Presiden yang masih aktif, mobilisasi aparatur pemerintahan, penggunaan anggaran negara untuk memenangkan pasron tertentu dan lain-lain, telah merusak konstitusi dan menghancurkan kehidupan demokrasi. MK sumber masalah dengan putusan 90 yang memungkinkan anak kecil menjadi wakil Presiden. Padahal belum cukup umur dan belum cukup dewasa. Nabi Muhammad Raja yang dijuluki Al-Amin baru menjadi rasul ketika usia 40 tahun. Ini masih kecil mau jadi wakil Presiden, mau meminimik negeri sebesar ini. Karena itu kami yakin seyakin-yakinnya, minimal diskualifikasi terhadap Gimran Raka Buming akan dilakukan. Surat terbuka untuk Pak Prabowo Subianto, terserah Bapak mau ngasih kursi ke siapa saja, kecuali Anies Baswedan. Orang-orang, pokok efik, orang-orang debat. Orang-orang, aku demo ini sosial sampai Anies Baswedan masuk kabinetnya sampai. Ingatlah, Pak, perjuangan kami ini, pendukungmu. Rakyat yang mencintaimu, kojo, sampai kami kecewa melihatmu memasukkan si manis-manis kuih ke dalam kabinet. Orisok! Porho, lepuk, hei! Anies Baswedan, itu kan dia rumah dia kan pakai joglo kan? Yang di Jakarta ini? Yang di Jakarta ini. Itu dia nggak sengaja, dia nggak sengaja dia beli sama arsitek, arsiteknya beli sama temen gua. Temen gua. Nanti kalau ketahuan mau ketemu tuh. Tak selalu dateng dia. Sebenarnya bukan urusan mau bikin joglo, nggak. Aku ada urusan lain sama dia. Dia mau ketemu aku, ngomongin itu sebenarnya. Itu joglo-nya itu, punyanya Kasan Besari. Wuh! Wali Besar itu. Kasan Besari. Iya, Kasan Besari. Itu nenek moyangnya pendiri. Nenek moyangnya Kiai-Kiai Kontor. Jadi Kiai Kontor tuh nenek moyang itu, Kasan Besari. apa, Keramat lah. Bapaknya, Wali Keramat, Kasan Besari. Nah, itu joglo-nya itu, aslinya dijual, ke pengepung, terus dibeli sama arsiteknya, dan sekarang ada bimu, Nah, orang-orang itu percaya. Nah, percaya gitu-gitu gitu. Jadi, kalau lu dulunya bukan orang besar, ya lu nggak bakal punya rumah juga lu. Nggak bakal kepingin. Nggak bakal punya. Tapi nggak bakalan dapet juga ya. Nah, sekarang ini, ada desa susus, pemerintahan Ponorogo itu mau minta balik. Ini belum ada diberita nih. Ini belum ada diberita nih. Iya. Atas nama Cagar Budaya. Ini belum ada diberita nih. Ini belum ada diberita nih. Sampai segitunya ya? Iya. Tapi diminta balik, dibeli gak? Ya nggak tahu. Dibeli paksa. Nggak tahu. Dari sini kita tekadkan bahwa perjuangan kita tidak ada kata lelah pengabdian kita tanpa titik akhir. Mari kita selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari tangan-tangan jolin dari para penguasa dan oligarki yang menindas rakyat. Kita tekadkan perjuangan kita sampai rakyat mengembalikan kedawatannya kepada seluruh nusantara rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang, bukan bangsa pejudang. Kemerdekaan Indonesia adalah atas perjuangan para ulama Kaya Baid dan para tokoh-tokoh Pantik Badar. Bukan pemberian daripada Jepang, bukan pemberian Belanda, apalagi pemberian Cina. Maka saya serukan untuk turun ke jalan untuk bisa menyuarakan hati nurani rakyat untuk mengawal MK. Insya Allah diberikan kebenaran oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini, Pak Kuasa, jangan kau pikir kami semua tidak tahu ini semua rekayasa. Hari ini cukup sudah. Pak Waslu, KPU, curang. Kami minta MK untuk adil dengarkan suara hati rakyat. Kita harus bersatu rebut demokrasi, rebut kedapatan rakyat. Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang bilang dia sudah menang. Itu semua rekayasa. Itu semua rekayasa. Kita tahu semua itu rekayasa. Kalau kita mau menang, kita harus bersatu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Benar? Benar. Yang kita lihat hari ini, yang jelas-jelas sudah ada adu domba antara pihak-pihak yang di sana juga termasuk pengkhianat demokrasi. Betul. Disuruh didik, ya, sekolah oleh orang-orang tuanya bukan menegakkan demokrasi, tetapi kembali sebagai pengkhianat demokrasi. Namanya siapa, Mas? Namanya Muslim. Muslim. Mas, ingin tahu kenapa turun aksi sini. Sementara, maaf ya, kondisi Mas kan ada kurang ini dengan contat. Karena kan saya mau presiden itu kalau mau menang, jujur, jangan curang. Gak takut, Mas. Kalau ada apa-apa, gak takut? Gak takut. Saya takut kepada Allah. Gak takut siapa-siapa. Saya gak percaya saya, rakyat Sumatera Utara, gak percaya Prabowo menang. Yang percaya Prabowo menang, mendingan pindah agama aja. Udah itu aja. Oke, Mas. Ada satu kata terakhir, Mas? Ada. Lawan gitu. Yang percaya Prabowo menang, pindah agama. Agama ku Islam. Juga gak percaya. Oke. Alhamdulillah, Mas. Kalau bisa, di dalam sini, pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut ke Anda ini presiden. Bukan presiden. Tulang sapu kok. Pak Julat jadi pilihan. Jadi gubernur Jakarta. Jakarta yang tahu waktu jadi gubernur DKI. Ini yang warga Jakarta coba deh bersuara di sini. Gimana sih Jakarta semenjak kepemimpinan Pak Anies? Coba kalian nilai dari 1 sampai 10. Komen di bawah. Jujur gue kepo banget nih. Biar warga Jakarta sendiri Anies itu kacang lupa kulit. Jadi gubernur kan yang mendukung Prabowo. Tapi nyatanya menjelek-njelekkan Prabowo supaya Prabowo tidak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Sifatnya memang jahat. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies penghargaan ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima. Ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu tekstnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apakah saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul. Seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda sudah menang, is okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waduh, Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Pak Ahok tidak akan pernah bersatu dengan Pak Anies. Sekarang dia bilang Pak Anies tidak negarawan. Mohon maaf nih. Saya juga tak setuju terhadap statement Pak Anies yang bilang pribumi dan segala macam. Saya sangat tidak setuju. saya mengutuk. Itu Mohamin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya? Kuat. Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan formula itu tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Form itu ya? Form. Karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APB itu olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, poli, burutan. Sirku itu tidak ada. Lalu BPK minta ini supaya didalami. Ada indikasi tidak menandai. Setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal aneh. sehingga sekarang ya ya kalau pertimbangan politisnya begitu saya bilang silahkan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya bukan bahkan saya ya KPK bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya tidak pedulikan itu tergakkan. Yang tersangka setelah filpres ini namanya Anies Bangwedan dan Muaynil. Mas Anies pernah terkait dengan dengan kasus Formula I kemudian Mas Ganjar terkait dengan IKTP kemudian siapa Pak Agus Muhaymin terkait dengan kasus yang lain dan mereka pernah dipanggil KPK. Nah kemudian dia jelaskan karena ada proses kasus itu bisa jadi pasca filpres ada yang jadi tersangka itu pendapat seorang Fahri Hamja. Kalau ada proses yang kemarin misalnya tertahan karena kan berdasarkan kebijakan penegak hukum terhadap para calon termasuk para caleg itu dihentikan orang yang sudah diperiksa dihentikan ketika dapat status sebagai apa namanya caleg atau capres atau cawapres ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika artinya ada kompromi atas standar etika standar etika ini fakta ini fakta dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika saya tidak tega untuk mengulanginya pertanyaannya apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua saya menilai maaf ya karena Anda desak saya saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik itu saja saya merasa bahwa Anda itu posturing Anda itu menyesatkan itu saja saya boleh berpendapat saya menilai saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik terima kasih Pak Prabowo itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur nah itu kalau kita bicara etik etik dimananya dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan saya tanya karena Pak Anies memangnya menjuji di cawapres itu mengejar apa saya tanya apakah tidak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden fenomena ordal ini menyebalkan di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal ada ordal di mana-mana yang membuat meritokratik tidak berjalan yang membuat etika luntur dan ketika ketika fenomena ordal itu bukan hanya di masyarakat tapi di proses yang paling puncak terjadi ordal maka rakyat kebanyakan dan ini saya rasakan beberapa waktu yang lalu beberapa orang guru berjumpa dengan saya dan mereka mengatakan Pak di tempat kami pengangkatan guru-guru itu mendasarkan ordal kalau tidak ada ordal tidak bisa jadi guru tidak bisa diangkat lalu apa jawabannya atasan saya bilang uang yang di Jakarta saja pakai ordal kenapa kita di bawah tidak boleh pakai ordal eh kalau berbicara ordal lupa waktu jadi gubernur TGUPP lupa dia ordalnya dia itu ting sukses dia itu semua di sana jadi Anis itu banyak yang dia omongi padahal dia melakukan hal yang dia pertanyakan Mas Anis Mas Anis Mas Anis Mas Anis masa sih angin kok sampai gak punya KTP loh ya angin keluar angin masuk angin keluar masuk angin angin dodok angin puting beliung angin-anginan itu kok semua bisanya gak punya KTP itu loh ya angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu kok bisanya liar begitu sama seperti air hujan air hujan itu yang banjir itu bukan banjir itu air parkir air yang parkir Mas Anis Mas Anis mau punya pemimpin yang seperti itu mau punya pemimpin yang seperti itu dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya air hujan jatuh ke bumi gak boleh masuk gorong-gorong yang banjir itu bukan banjir itu parkir Mas Anis Mas Anis Mas Anis pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia bagaimana dengan anggaran 80T Pak Anis sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi terima kasih polusi udara tak punya KTP angin tak ada KTP angin itu bergerak dari sana sini ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta maka Jakarta punya indikator karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana kalau kita dengan gampang menyalahkan angin hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya Mas Anis Mas Anis saya saya berpendapat Mas Anis ini agak berlebihan Mas Anis mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini Mas Anis dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa saya yang mengusung Bapak kalau demokrasi kita tidak berjalan tidak mungkin Anda jadi gubernur kalau Jokowi diktator Anda tidak mungkin jadi gubernur saya waktu itu oposisi Mas Anis Anda ke rumah saya kita oposisi Anda terpilih apa yang bisa diharapkan dari Anis nggak ada Jakarta Amburadul mimpin Jakarta Jamburadul apa lagi mimpin Indonesia Anis itu perdual mana apa kenapa perdual itu pembohong pembohong itu anis itu bisa dilengar itu nggak layak jadi pemimpin apalagi jadi presiden di Jakarta aja kamu tengok itu Amburadul di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta satu puskes pas pun bangunnya nggak ada mesjid aja nggak ada dibangun maibadah dimana-mana kelebihan bayar apa yang bisa dibangun Anis satu aja nggak ada satu saja tunjukkan apa yang bikin Anis dibangun Jakarta Anis siapa belakangnya poligarki satu HDI FPI masalah Indonesia bukan cari orang nyaman Indonesia cari nyaman lawang jadi gubernur raja lima tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta apa yang kamu lakukan dengan Jakarta nggak ada Anis nggak ada masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai yang ada malah kerusakan bertambah serupa dengan rekam jejak lihat rekam jejak apa rekam jejak kalau di Jakarta apa yang kamu lakukan di Jakarta bukanlah kalau di Jakarta kamu lakukan rekam jejak rekam jejak saya pindahkan dulu dan rekam jejak saja saya mensyukuri kenapa kalah kenapa ditahan saya bersyukur atas itu semua saya coba bayangkan ya kalau seandainya waktu itu kita menang waktu itu kita menang gitu ya hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini kita bersyukur lima tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja coba kalau kita bayangkan gitu ya kalau kemarin saya masih jadi gubernur ini saya udah turun ini tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan ini lebih lebih berbahaya tahun 2024 langsung ketahuan karakternya langsung ketahuan itu saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak tulisannya Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anis mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat kita tahu Anis lahir dari politik identitas yang dia dulu mulai beli kafir semuanya kepada yang non muslim saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anis Gen Z juga tahu kalau Anis adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anis yaitu Kadun Bin Kamret kafir lah laknat lah BKI lah ya cuman itu doang kemampuannya itulah pendukung Anis jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur Bapak politik identitas Indonesia Anis Baswedan Bapak intoleransi Indonesia Anis Baswedan jangan lupakan jangan terlena jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya air itu turun dari langit turunnya ke atap rumah langsung sumur bor bukan ke sungai dan ke laut BKI yang kita harapkan Anis Baswedan yang begitu jelas Islamnya 4 tahun 8 bulan jadi gubernur mana peraturan bergub saja yang melawan miras mana perda Islam apalagi yang akhirnya tidak berani juga menegakkan menutupis banjir tetap banjir macet tetap macet kriminalitas Jakarta Anda tahu 2 menit sekali terjadi penjurian sekarang orang sedang ke furia dia mau dicapreskan bagaimana umat terjebak lagi terjebak lagi botong lagi masuk lagi terangga misalnya memang kan disitu mau maju dan dia menegakkan lompok Islam dan menyatakan perlawanan saya temen tapi dia tidak lakukan itu dulu janjinya apa ya dan ini aneh betul-betul aneh ini bukan kampanye tapi saya sampaikan di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi tinggal tunggu waktu jadi roh air balik dan ini melawan sunatullah kenapa air itu turun dari langit ke bumi bukan ke laut harusnya dimasukkan ke dalam bumi maksudkan tanah di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut Jakarta telah mengambil keputusan yang fakta bukan banjir itu memang parkir air bukan banjir itu memang parkir air masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya termasuk sirine 82 miliar apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki kalau saya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur saya berani jamin saya berani jamin saya berani jamin kok dia kan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan gak usah bohong gak usah bohong ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut ke laut ke laut Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai anak Tuhan dari mana Yesus anak Tuhan bidannya siapa iblis hanya menggoda orang yang beriman makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan yang kerasukan setan itu orang baik-baik jarang saya belum pernah mencengok Cina kerasukan setan pernah tak ahok itu kerasukan setan enggak setanya karena sesama setan tidak orang saling menggoda kanan di salib itu ada jin kapir kanan di salib itu ada jin kapir kanan di salib itu ada jin kapir haleluya kepalanya kekiri atau kekanan kepalanya kekiri atau kekanan tetap percaya salib itu lambang mulia bukan jin kok ketawa aku enggak nyindir siapa-siapa loh saya enggak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan beri kemanusia enggak pernah mundur dan enggak pernah aku juga sama lo siapapun yang rasis gue akan hadapin karena rasis itu dia berperi kemanusiaan tapi saya ditanya dulu kamu nyesel enggak statement kamu di pulau seribu sehingga masih masuk penjara tidak pernah nyesel karena saya mengatakan kebenaran hai semua dengan saya Jonas Leong terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini saya secara personal sangat menghargai waktu kalian dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di komen-komen saya baca komen kalian satu persatu saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian tanggapan kalian dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research dan ini semua gratis untuk kalian jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan ya lagi-lagi memang banyak sekali yang nanya ke IG saya soal apakah Ahok bisa ikut nyagup lagi tentu kita paham ya kenapa ada pertanyaan ini ya dan menurut saya tentu Ahok bisa mengajukan sebagai calon gubernur Jakarta lagi karena Januari 2024 kemarin itu ya itu Ahok sudah melewati 5 tahun pas KIA keluar dari Mako Brimob karena memang aturannya seperti itu soal Ahok ini wah saya jadi ingat ya saat Ahok dipilkada DKI 2017 selalu sebagai Ahoker saya memang dapat banyak pertanyaan soal ini artinya secara peraturan perundangan Pak Ahok sangat bisa maju lagi dalam kontestasi pilkada Jakarta nanti nah yang menarik adalah kalau misalnya di pilkada Jakarta 2024 ini Ahok bisa lawan Anis lagi keren nih kalau sampai dan pasti seru kalau sampai Ahok kemudian bisa bertanding melawan Anis lagi kalau Ahok dan Anis kembali bertarung saya gak yakin ada kandidat lain yang berani mengajukan diri ikut pilkada Jakarta jadi Tuan Kamil pasti milih jadi menteri Purisma juga menurut saya sudah selesai momentumnya figur lain gak bakal berani bersaing dengan Ahok dan juga Anis menurut saya tapi seru ya jadi gini saya melihat 5 tahun ke depan ini akan makin lucu akan makin lucu mulai dari komposisi koalisi kemudian soal komposisi koalisi aja sudah ada tanda-tanda bahwa perpecahan antara kubu presiden terpilih dengan presiden menjabat sekarang mulai terlihat saya sepakat sih kalau misalnya Pak Prabowo tetap seperti sekarang ini ya setidaknya itu gak harus punya ibu negara gak harus gitu ya saya masih trauma dengan presiden punya ibu negara karena kedengerannya jadi negara punya ibu presiden bahaya kalau kebalik loh ya presiden punya ibu negara dengan negara punya ibu presiden sudah lah biarkan apa adanya ya kalau memang ada ya silahkan jadi ibu negara gak ada juga gak apa-apa lalu banyak pertanyaan ke IG saya soal kenapa ya para hakim itu kenapa ketua MK yang awalnya seolah cemerlang ternyata endingnya sama aja kayak paman Usman saya ke kanan beloknya ke bawah yang mulia Pak Suhartoyo ini wajahnya meyakinkan di bulan-bulan terakhir sebelum sidang ada beberapa prestasi MK yang mendingan juga waktu dilantik jadi ketua MK menggantikan Anwar Usman kok pakai nangis-nangis segala itu kenapa Pak nangis haru atau nangis giran saya mencatat ya ada beberapa yang membingungkan sebut saja begitu ya dari hasil MK kemarin itu ya memang tentu banyak yang sulit untuk move on karena pelakuan Mahkamah Konstitusi kemarin ya mirip bajai dari awal saya nya ke kanan terus begitu diikutin katanya beloknya ke kiri gimana masih kesel kan dengan hasil MK yang di luar parkiran kemarin saya apalagi ini males konten ya dan seperti yang terlihat di persidangan waktu kemarin itu hasil MK yang dipimpin oleh yang mulia Hakim Soeharto lima orang Hakim sama sekali tidak menghiraukan bukti-bukti dan kejadian-kejadian yang jelas dan brutal di depan mata lima benar-benar didonggolnya rasanya sama kembali terasa seperti ketika si siapa Anwar Usman itu meloloskan keponakannya jadi cawapres sama donggolnya padahal belum cukup umur dan melanggar aturan melanggar etika nah donggolnya itu sama persis sama persis meski ini lebih menyakitkan dan kemarin itu satu-satunya harapan keadilan yang tersisa adalah di mahkamah konstitusi ternyata pengadilan di MK itu gak ada adil-adilnya sama sekali pengadilan tapi gak adil laju pertumbuhan demokrasi ketutup sama Bansos orang berpikir ketika tim Anies dan tim Ganjar melakukan perlawanan kecurangan pemilu lewat MK dan kemudian juga partai lewat PT UN adalah karena gak terima kalah pada dua pihak itu sedang membela demokrasi Indonesia dari tangan-tangan kotor yang merusaknya tapi yang mulia ketua MK Soehartoya kok bilang gak ada nepotisme padahal pada persidangan perkara 90 soal aturan cawapres yang dibuat khusus buat Gibran itu yang mulia Pak Hakim ini termasuk yang tidak setuju kok bisa dulu setuju kalau memang ada nepotisme lalu kemarin kenapa bilang gak ada soal nepotisme apa Gibran udah bukan anaknya Jokowi lagi atau Paman Usman udah bukan keluarga lagi raihat Indonesia kena prank lain tiga hakim mengabulkan gugatan dan lima lainnya mengaburkan gugatan pertama kali dalam sejarah peradilan sengket apil pres ada dissenting opinion ada tiga hakim yang berpendapat bukan berpendapatan ya tapi berpendapat berbeda mudah-mudahan bener dissenting opinion ya bukan opini yang dissenting artinya apa artinya bahwa apa yang disampaikan pihak 01 dan 03 soal kelakuan presiden memihak anaknya sendiri itu benar karena ada tiga hakim yang setuju kalau Anies maju sebagai calon presiden pasti dia akan menggunakan politik identitas ini adalah jawaban yang dilandasi dengan akal sehat dan melacak jejak politik di masa lalu ganjar misalnya nasionalis tulen PDP tulen dia tidak akan mungkin memanfaatkan alasan agama suku ras untuk mengangkat dirinya atau menjatuhkan lawannya ini bukan saja karena elektabilitas yang sudah tinggi tapi juga karena dia tidak mungkin mendorong masyarakat memilih dengan alasan identitas ganjar sebenarnya dikenal sebagai muslim yang taat tapi dia tidak akan mengangkat isu itu untuk memenangkan kursi kepresidenan Prabowo apalagi keluarganya pun multi agama dengan kata lain mengingat Jokowi yang sudah tidak maju lagi kali ini hampir pasti Pak Prabowo tidak akan menggunakan politik identitas agama jadi kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di Kubu Anies salah satunya dari kelompok kilafah orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras buat saya apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies saya akan membantah penyataan itu Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih politik identitas ini sangat berbahaya politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama seorang kandidat akan dipilih karena agamanya terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran hak ketika politik identitas digunakan maka ini akan berpotensi konflik karena usai pemilihan konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama masalahnya ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI dalam proses menjadi gubernur kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok sampai akhirnya Ahok di penjara jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus dia gagal sebagai rektor para Madinah gagal sebagai menteri dan gagal sebagai gubernur jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies itu saja opini saya pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya selamat menikmati